Halo teman-teman CNC, kembali lagi di channel CNC Gitar Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya Oke, hari ini saya mau bedah kort lagunya Grisha Judulnya Angin Malam, wah lagunya bagus sekali ya Salah satu lagu favorit saya yang dinyanyiin Grisha Ini ciptaannya Debbie Nasution dan Eros Jarod Kalau nggak salah yang nulis liriknya Oke, silahkan yang mau nyimak Ya, nanti mainnya dari bass mayor ya Nanti akan sangat banyak kortnya Nah, ini salah satu lagu yang sangat sulit diulik ya Terutama pas bagian nanti yang interlude Yang setiap ketuk pindah kort Pindah kort, pindah kort Sampai lama gitu Harus jeli itu ya Jadi mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan Karena saya nguliknya cuma pakai telinga Oke, saya mainkan perbagiannya dari intro Nah, itu dia tadi intro ya Jadi, ada bass Bass F on A Ini S on G D on V G minor Bass on F C on E F Nah, ini yang jalan ya Bass S on G Nah, itu ya Jadi, ini yang jalan tadi Bass S on G F on A S on Bass D on A G minor Dua ketuk Bass on F Dua ketuk C on E C7 F Dua ketuk Terus ke bass Jadi yang di trill yang Nah, itu F ya Nah, ini Mainnya dari bass Berarti nanti family chord-nya adalah Bass mayor C minor D minor S mayor F mayor G minor A Diminis Nanti chord asingnya sebenarnya gak banyak Cuman dia banyak Slash chord-nya Ya, dan slash chord-nya itu Bass-nya itu Tidak dianggota chord-nya itu Ya Jadi, lebih variatif lagi slash chord-nya ini Kayak misalnya Kalau misalnya Akordnya C C on G kan E ini kan bagian dari C Atau C on G G juga bagian dari C Nah, nanti ada yang Bass-nya ini bukan bagian dari chord-nya Gitu ya Banyak Gitu Nah, di intro ini Chord yang asingnya adalah D on Fizz tadi Ya, ini D on Fizz ini Jembatan seperti biasa Chord 5 menuju G Minor Ya, G minor Chord kelimanya adalah D Bass-nya ambil yang terdekat dari G Jadi, D on Fizz Ya kan Chord kelimanya D ini adalah chord kelimanya G Bass-nya ambil yang terdekat dari G Ini Fizz Jadinya D on Fizz Nah, ini Menghantarkan dengan manis Menuju ke G minor Terus ada C on E Ya Setelah C on E, F Nah, ini juga sama Nah, ini juga sama nih Nah, ini juga sama nih C on E C adalah chord kelimanya F Ya kan Tapi bass-nya di E Nah, ambil yang dekat dari F Nah, ini juga sama nih Nah, ini juga sama nih Setelah itu ada D on A juga D on A ini menuju G minor juga sama Ya, chord-nya D adalah chord kelimanya G Ya kan Terus bass-nya bukan Fizz nih Nah, bukan Dia variatif ya Bukan D on Fizz Menuju G minor Yang kedua D on A Nah, menuju G minor Gak apa-apa Bisa juga A juga bagiannya dari D Dan A juga dekat menuju G Ya Itu Habis itu ada lagi Yang terakhir tuh yang C on E C7 Nah, ini C7 dipanjangin lagi ya Jembatannya dipanjangin lagi C on E C7 Baru ke F Habis itu ke bass Nah, gitu Jadi, cuma jembatan-jembatan Kota Jaya asingnya ya Gitu Oke, kita lanjut ke first Nah, ini first ya Jadi, the bass Angin F on A Duh, manis banget nih loh Suka banget saya nih D Bagus ya F on A Terus ke G minor Nah, nah, nah D on Fizz Dada, dada S on G Bass on F Dada, Dada C on E Nah, nah F sus 4 Nah, abis F sus 4 Nah, abis F Diulangin lagi sama Ke bass F on A G Minor Nah, nah, nah D on F Dada, dada S on G Bass on F Dada F11 F7 Ke bass Ya, semuanya ada di family chordnya bass mayor ya Lanjut ke chorus Oke, tadi chorus ya Jadi, F on S Nah, ini contohnya nih Nah, chordnya F Bassnya S Jadi, bassnya bukan A Atau bassnya bukan C Tapi, S Bebas aja ya Mau bikin progresi chord seperti apa Gerakan chordnya gimana Bassnya mau gimana Mau silang sana-silang sini Boleh ya Terserah Yang bikin lagu Mau dibawa kemana Arah harmoninya Nah, ini F on S sih Bagus juga nih Aku ingin Lalu saya ngulik ini Saya uliknya F on A Tapi, direngin lagi Bukan F Bukan Bassnya bukan A Bassnya S Bukan D Tapi, ternyata Nah, gini Jadi, F on S Ku ingin Nah, jadi ya Terus ke D on V Selamanya G minor Bass on F C on E Ke F F on S Bass on D Nah, ini bass on D ya Sama Dalam honey F on S D on V Nah, D minor Bass on F Nah, abis itu intro Nah, ini mulai yang agak jalan-jalan pianonya ya Bagus banget tadi piano ya Nah, ini yang menjadi icon lagunya ini ya Ya, bagian intro ini tadi sama interlude Itu bener-bener khas Yang membuat lagu ini tuh Spiritnya kuat banget ya Jiwanya Rohnya Oke Tadi ada intro di tengah ya Setelah keurus ya Itu ada bass Ini sama kayak intro yang depan Cuman dibalik Urutannya Kalimat pertama Jadi kedua Kedua jadi pertama Jadi Yang jalan dulu Bass S on G S on G ini gini Kalau mau komplit Ya Bass S on G F on A S on bass D on A G minor Dua ketuk Bass On F Dua ketuk C on E C tujuh F Bass Da F on A S on G D on bass G minor Bass S on F C on E Gitu Jadi Ada bagian yang biramanya itu Satu biramanya isinya Lima ketuk ya Yang tadi D on A G minor itu isinya lima Ganjil Memang kayak gitu Ya Oke Setelah ini kita masuk ke verse kedua Verse kedua sama dengan verse ke satu Persis Chorus kedua juga sama dengan chorus ke satu ya Oke Verse kedua ya Tunggu 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, setelah ini yang jalan ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 9 ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ending, nah, endingnya ini juga susah diulik nih. Lebih susah diulik daripada yang tengah-tengah tadi menurut saya sih ya, walaupun ini lebih panik. Abis itu, the best. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus ke best. Nah, jadi yang endingnya ini, orkestranya kan main lagi tuh ya. Nah, itu dia semacam ada dua line iringannya. Jadi ada yang main, yang setiap chord pindah tadi. Ada yang dia mainnya, chordnya ditahan. Nah, ini saya uliknya yang ditahan ya, yang chordnya ditahan. Yang piano ini, bass, saya dengerin ini, ini, ini. Tam, tam, nah ini tam, ini bass mayor sembilan nih. Tam, tam, tam. Terus ke as, ya. Tahan, tapi yang lainnya dia jalan chordnya. Terus ke F, tahan juga. Habis itu yang ini jalan lagi, bass, S on G, F on A, ke bass, ke as, ke ges, ke S, ke des, ke F, tahan. Masih tahan ya. Nah, habisnya di bass. Mohon maaf mungkin yang bagian outro atau ending ini saya agak-agak kurang yakin ya, karena ya itulah, susah diuliknya, karena uliknya cuma pake telinga. Ya, tapi kalau kita analisa yang setelah saya dapet tadi chordnya, itu ada as ya, mayor, ada ges, ada des, nah ini dia chord asingnya. Berarti ya, chord asingnya ini semuanya ada di modus aeolian. Ya, kita buat, seperti biasa, kita buat family chordnya bass mayor tadi, ini dilihat lagi. Ada bass mayor, C minor, D minor, S mayor, F mayor, G minor, dan A diminis ya kan. Nah, kita buat lagi paralel minornya dari bass. Jadi bass minor, kita buat family chordnya. Ada bass minor, C diminis, des mayor, S minor, F minor, ges mayor, as mayor. Nah, itu ada, ada des, ada ges, ada as ya kan di situ. Nah, itu munculnya dari situ. Bisa karena itu, nggak selalu seperti itu ya. Cuma kira-kira bisa karena itu juga. Nah, jadi seperti ini. Ulikan saya, Angin Malam, Grisha, ya. Ini lagu yang bagus. Nah, kemarin ada yang request juga ya. Terus saya jadi ingat, oh iya, Grisha punya lagu yang bagus. Angin Malam, ada Damai Bersamamu. Ya, semuanya bagus. Dan semuanya progresi chordnya bagus loh, Grisha itu ya. Salah satu yang susah diulik dan membuat kita tambah pinter. Kalau mulik-mulik lagu-lagu model kayak gitu terus. Oke, silakan like, subscribe video ini kalau teman-teman suka ya. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada ide, saran, pertanyaan. Saya pasti baca semua komennya ya, walaupun kadang nggak bales satu persatu. Tapi saya baca semua. Terima kasih buat semua yang sudah mendukung dan semua yang request. Semua yang sudah tulis-tulis ide dan saran ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah! Selamat menikmati.